Masa kampanye pemilu legislatif yang dimulai sejak September 2018 hingga 13 April 2019 memicu kemunculan alat peraga kampanye atau APK di berbagai penjur kota. Calon anggota badan legislatif mulai tingkat kota, provinsi hingga nasional berebut perhatian warga dengan memasang APK berbagai warna dan model. Menurut peraturan KPU, APK tidak boleh dipasang di tiang listrik dan pohon. Namun pada kenyataannya, tiang listrik dan pohon menjadi lokasi favorit penempelan APK. Setiap minggu kita mengidentifikasi alat peraga mana saja yang memang tidak melanggar atau melanggar dan data itu sedang progres kita kumpulkan. Kemudian nanti kita pada saat ini akan kami rekomendasikan kepada masing-masing partai politik untuk menertikan alat peraga yang memang melanggar ketentuan tersebut. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!